Pasca kepulangan pimpinan Front Pemilai Islam, Habib Rizik Syihab dari Arab Saudi, sejumlah kasus hukum yang menjeratnya mengemuka. Setidaknya ada 8 kasus yang menyangkut Rizik Syihab, 2 diantaranya di Polda Jawa Barat, yakni soal dugaan perhinaan budaya Sunda pada tahun 2015 dan dugaan penodaan Pancasila pada Oktober 2016. Ini kan hari ini Pak Habib Rizik Syihab sudah sampai, ini pengecekan kasus-kasusnya sudah sampai mana, sudah berapa yang SP3, kemudian sudah ditemukan bukti baru untuk beberapa kasusnya, mungkin sejauh ini masih tetap sembilan atau seperti apa Pak Awe? Jadi seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwasannya, silakan untuk konfirmasi ke Polda Metro Jawa. Kepada semua ulang kisah di Indonesia, ayo sama-sama revolusi, ayo revolusi, ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. Apa kabin prinsip itu kan, ada beberapa perkara itu Pak, itu apakah masih berjalan? Akal status pertaranya HNS, kami sedang koordinasikan ya, bagaimana nanti hasilnya tentunya kami tumbuh dari ini. Revolusi akhlap untuk selamatkan NKRI, betul? Setuju revolusi akhlap? Setuju revolusi akhlap? Ayo, ayo revolusi, ayo revolusi, sepatan dugaan. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. Panggilan kedua telah dilayangkan, menurut rencana Rizik akan dipanggil pada Jumat 10 Februari 2017 mendatang. Polda Jabar akan menerbitkan surat penjemputan paksa jika Rizik Sihab kembali mangkir. Rizik Sihab sendiri, tapi tidak ada salah sekali konfirmasi dari Rizik Sihab maupun dari kuasa hukumnya, sehingga kita layangkan surat tertanggal 10 Februari untuk pemangkiran kedua. Dan kalau memang nanti pada saat pemangkiran kedua tidak hadir, nanti akan kita keluarkan surat perintah membawa Rizik Sihab. Tanyakan kepada penyidik atau kapori, jadi tidak ada intervensi apapun dari kita, itu adalah wilayah hukum. Dan pemerintah masih mencatat bahwa Habib Rizik ini pulang ke Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu akan menimbulkan kebaikan, oleh sebab itu semuanya harus ketik. Presidium Indonesia Polish Watch atau IPW, mendesak kepolisian agar tidak lembek dalam menangani kasus-kasus Habib Rizik Sihab. Pasalnya, berdasarkan catatan IPW, ada sejumlah kasus hukum berkaitan dengan imam besar Frank Bambilai Islam itu. Bahkan salah satunya, kata Neta, penyidik sudah menaikkan status Rizik Sihab sebagai tersangka. Neta menganggap, pihaknya mencatat setidaknya ada 9 kasus yang menyeret nama Rizik Sihab sebelum bermukim di Arab Saudi. Dari pendadaan IPW, ada 9 kasus yang menimpa HRS, ungkapnya seperti dilansir dari pojok 1 di Jakarta pada Kamis 12 November 2020. Namun, Neta tak menjelaskan secara detail terkait 9 kasus tersebut. Hanya saja, Neta menyebut, ada satu kasus hukum yang menempatkan HRS sebagai tersangka. Hanya ada satu kasus hukum yang menjeret Rizik Sihab sebagai tersangka, yaitu pendadaan terhadap simpel negara Pancasila. Ungkapnya, saat ini, sambung Neta, kasus tersebut diproses oleh Polta Jawa Barat. Naiknya status hukum kasus Rizik Sihab disampaikan Kabit Humas Polta Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo, Argo Yuno Rabusiang. Argo mengatakan, ada tiga organisasi yang melaporkan Rizik terkait hal ini. Rizik sendiri akan menjalani pemeriksaan perdanaan dalam kasus ini pada Senin 23 Januari mendatang. Pertengahan Desember lalu, Rizik dilaporkan oleh perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia atas dugaan melecehkan umat Kristen ke Polta Metro Jaya. Rizik juga dilaporkan oleh jaringan intelektual muda anti-fitnah ke Mampolda Metro Jaya, seolah mata uang baru berlogo Palu Arit. Ucapan tersebut dimulai dapat memecah belah persatuan NKRI. Selebihnya diletan pengaduan publik kepada kepolisian atas dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan Rizik, jelas neta. Selain itu, kasus hukum terakhir yang membelit HRS dilaporkan ke polisi itu adalah kasus yang berbau pornografi. Kasus ini dilaporkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti-Pornografi pada Senin 30 Januari 2017. Aliansi ini melaporkan penyebaran konten berbau pornografi ke Polta Metro Jaya, kata neta. Laporan itu dibuat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan nomor laporan LP garis miring 510 garis miring Januari garis miring 2017 BMJ di Treskrimsus pada 30 Januari 2017. Polisi sempat memprosesnya dan kemudian terhenti karena Rizik ke Arab Saudi dan hingga kini baru kembali, tutur dia. Oleh karena itu, neta meminta kepolisian untuk kembali menjemput HRS ke kediamannya untuk bertanggung jawab atas laporan itu. Neta meminta Polri untuk menjemput Rizik Sihab dan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Neta berharap Rizik dapat patuh terhadap hukum karena siapapun di depan hukum memiliki status yang sama. Neta mengatakan, kembalinya Rizik Sihab ke tanah air merupakan hak warga negara. Namun, dikatakan Neta, Habib Rizik harus mempertanggung jawabkan kasus hukum yang membelitnya. Dengan kembalinya Rizik ke tanah air, Polri harus segera menjemputnya untuk menjalani pemeriksaan. Sebagai warga negara yang baik, Rizik patuh hukum agar kasus penimpiannya cepat selesai. Rizik harus paham, siapapun dia di depan hukum statusnya sama. Tandas Neta. Bukan hanya itu, Neta menilai, kepulangan Rizik Sihab ke Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak hanyalah halusinasi semata. Neta mencontohkan, salah satu pimpinan senior Partai Komunis di Panusantara atau DN Aidit yang mengklaim memiliki pengikut jutaan orang namun gagal melakukan revolusi dan menumbangkan pemerintah kala itu. Kepada semua umat kisah di Indonesia, ayo sama-sama revolusi akhlak! Ayo! Ayo revolusi! Ayo revolusi! Sekarang doba! Resemusi akhlak untuk selamatkan NKRI, betul? Setuju? Setuju revolusi akhlak! Setuju revolusi akhlak! Berikut daftar kasus-kasus yang dihadapi Rizik Sihab dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, kasus tugaan penghinaan terhadap budaya Sunda yakni membelesetkan salam Samburasun. Ketika itu, Rizik dilaporkan pada 24 November 2015. Yang kedua, kasus penguasaan tanah ilegal di Megamendung, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Rizik dilaporkan ke Baris Krimpolri pada tanggal 19 Januari 2016. Yang ketiga, kasus tugaan penghinaan terhadap agama Kristen terkait ceramahnya di Jakarta Timur. Rizik dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 27 Desember 2016. Yang keempat, kasus tugaan penghinaan agama. Rizik dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Yang kelima, kasus logo komunis yakni Palu Arit di mata uang pecahan Rp100.000. Rizik dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Yang keenam, kasus ceramah Rizik soal logo komunis Palu Arit di mata uang pecahan Rp100.000. Kasus ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2017. Yang ketujuh, kasus penundaan Pancasila. Rizik dilaporkan Putri Soekarno yakni Soekmawati Soekarno Putri ke Polda Jawa Barat pada 27 Oktober 2016. Kasus tersebut selanjutnya diperhentikan atau dinyatakan SP3 pada 30 Januari 2017. Yang kegelapan, kasus tugaan chat mengandung unsur pornografi dengan wanita bernama Firsya Hussein. Rizik dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Mei 2017. Namun, perkara tersebut diperhentikan atau dinyatakan SP3 pada tahun 2018.